Oke, baik. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami tuntut di bawah hatimu, Tersyarakat ini ya Bapak Yahudu. Dalam nama Bapak Yahudu yang maha pengasih dan penyayang, Tersyarakat ini ya Bapak Yahudu, Saya meminta pertolongan Bapak untuk memawanku Untuk HPI yang ada di AIP ini, Yaitu Family Jawi. Saya meminta pertolongan Bapak supaya Bapak menyatakan kuasanya Sehingga mereka terus menjadi HPI yang baru di AIP ini. Karena itu Bapak Yahudu, Engkau nyatakan kuasa dan semuanya. Otoritas yang kau berikan kepada kami. Saya menempatkan atas mereka semuanya. Khususnya untuk Bapak Gemala, Yaitu Bapak Berger. Kami minta Bapak, Engkau nyatakan kuasa. Karena terhitung mulai saat ini, Bapak Berger memilih tanggung jawab Penuh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Menjaga, mengelihara, dan bahkan Memberikan naunan, Sehingga jiwa-jiwa akan semakin bermanfaat banyak. Oleh karena itu pada sejak hari ini, Dalam nama Bapak Yahudu, Dalam nama Adonai, Tuhan Amas, Tuhan Amas, Tuhan Amas, Tuhan Amam, Aku mempercanti Bapak Berger, Bapak Berger, Tuhan Amin, 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 Terima kasih Bapak Yahweh Dalam nama Adonai Yesua Amasya Namun jadilah Mujurisak Bapak Yahweh Dan Tuhan Hanyatakan Bapak Amin Yes 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 Amin Amin Yes Yes Amin 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 hari kerjasama malikmu mendukung malikmu terima kasih Tuhan ilah doa syukur yang kami naikkan kepada dalam nama Adonai Yesua selamat kami harus berdoa dan memotak amin haleluya ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih khususnya untuk Bapak Terje saya ucapkan selamat untuk berdirinya KPI yang baru yaitu KPI Family Yahweh Yahweh Family Oh Yahweh Family Yahweh Family jadi saya juga menghimbau supaya KPI Yahweh Family ini itu bisa bekerjasama dengan KPI Elkanah saya sangat senang apabila kedua KPI ini saling dukung mendukung seperti format dari KPI pusat bahwa sesama KPI tidak boleh saling berebut jiwa-jiwa masing-masing harus memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri kelompok dari KPI Yahweh Family dilarang keras untuk mengambil jemaat dari KPI Elkanah demikian pula sebaliknya masing-masing bisa saling mendukung saling menopang kerjasama dengan baik maka saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong ada kalanya baik KPI Elkanah maupun Yahweh Family bisa ibadah bersama-sama saling mengkuatkan satu dengan yang lain ini adalah pesan dari Sinode karena memang format Sinode dari dulu tidak boleh saling berebut artinya ada pepatah bilang sesama beskota dilarang saling mendahului haleluya inilah yang saya bisa sampaikan saya atas nama seluruh KPI yang ada di Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Perce dan seluruh tim Yahweh Family Bapak Yahweh memberkati dan anugerah kasih dari Bapak senantiasa melimpah untuk seluruh KPI Yahweh Family mungkin dari Pak Teo akan membacakan satu keputusan yang nanti akan kita sama-sama mendengarnya terima kasih silakan Pak selamat selamat Jalong Bapak Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesua Hamasiyah pada siang hari ini saya akan membaca surat keputusan pengangkatan nomor 167 garing 3 garing KPI garing SKP titik PDT tahun 2003 dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pekerja di ladang Yahweh Elohim dalam menjangkau jiwa-jiwa yang dikarenai keselamatan dalam Adonai Yesua Hamasiyah dalam pembinaan iman dan dalam penggembaraan jemaat serta ibadah kepada Elohim Yahweh Sang Pejipta Langit dan Bumi maka dipandang perlu untuk mengangkat penjabat kehilat yaitu nama Bapak Berce Umbo tempat tanggal lahir PINANET 18 Februari 1974 alamat Kelurahan Sukur RT 000 RW 006 Kejamatan Air Kecamatan Air Mandiki Kabupaten Minahasa Utara Terhitung mulai tanggal surat ini diangkat dalam jabatan pendeta di dalam lingkungan kegilat kemuliaan di Indonesia Jabatan yang disantikan digunakan untuk pekerjaan pelayanan dalam kegilat yang dikembalakannya untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh dan bukan untuk hal-hal yang berkena dengan firman Yahweh atau kitab suci demikian surat penangkatan ini akan digunakan sebagaimana kwestinya sesuai dengan kebenaran nama Bapak Yahweh kemudian saya akan membacakan surat tugas nomor 168 garis miring KPI garis miring SD garis miring 3 garis miring 2023 dalam rangka pembinaan iman dan penggembalan jemaat Tuhan Yiswa maka kami majelis pengurus pusat kegilat pemulihan Indonesia memilih dan mengutus saudara yang tersebut diangkat sebagai gembala kegilat pemulihan Indonesia famili Yahweh Kelurahan Sukur Air Mandidi Kabupaten Minahasa Utara demikianlah surat tugas ini kami laksana kami buat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat melayani dilandasi kasih kepada Bapak Yahweh dan memberikan kita keberhasilan dan keberuntungan serta kasih kepada sesama kita demikian surat tugas ini kami buat biarlah kasih karunia Bapak Yahweh di dalam Yiswa Hamasyah selalu menyertai kita untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh yang memberkati dan melindungi kita semuanya yang ketiga surat pengangkatan pengurus nomor 168 garis miring SPP garis miring KPI garis miring 3 garis miring 2023 Majelis pengurus pusat kehilang pemulihan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 8 Ambil 2023 menetapkan susunan pengurus kehilang pemulihan Indonesia Yahweh memilih kelurahan syukur air mandiri kabupaten minahasa utara sulawes utara yang bergabung dalam kehilang pemulihan Indonesia atau KPI sebagai berikut gembala Bapak Berta Umbo Wakil Gembala Vilma Devi Mamangkei Sekretaris Catherine Mamangkei Bendahara Diana Daisy Silom Sebelum saya melanjutkan sudah benar ya Pak Berce untuk nama-nama yang saya bacakan tadi Saya lanjutkan Alamat tempat ibadah Kelurahan Syukur RT 000 Garis miring 006 Kejamatan Air Mandidi Kabupaten Minahasa Utara Untuk tempat ibadahnya benar ya Pak Ya udah benar Dengan terbentuknya kepengurusan KPI Family Yangwe Kelurahan Syukur Air Mandidi Kabupaten Minahasa Utara Memudahkan untuk mengadakan koordinasi tugas pekerjaan pelayanan berjalan dengan lancar dan dalam damai sejahtera dan menjadi sarana umat di daerah Syukur Air Mandidi Kabupaten Minahasa Utara untuk mengakukkan nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasyah dengan pimpinan Ruah Hakodes dalam suasana kekeluargaan dan kasih Inilah Inilah tiga surat yang sudah saya bacakan Makelang 8 April 2023 Gembala Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia Bapak Pendeta Lukas Susu Trisno dan saya memberitahukan bahwa Kehilat Yahweh Pamuli ini dibawah naungannya Bapak Irwan sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi Utara Terima kasih Bapak Yahweh memberkati Ya itulah yang bisa disampaikan jadi saat ini secara resmi KPI Yahweh Family menjadi KPI tersendiri dan memiliki otonomi sendiri atur keuangan sendiri dan atur acara sendiri untuk itu saya ucapkan selamat saya berharap bisa laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya terima kasih Bapak Yahweh memberkati saya kembalikan ke Pak Irwan ya terima kasih bagi buah ini akan berat juga berkabung yang di bawah dan terima kasih banyak kepada Bapak Bapak dan kita bersama itu Bapak Menyata Lugas Kristo termasih juga Pak Srip Pak Nyong Dio yang sudah melamping KPI yang baru di Jaman ini yang terganggu di dalam KPI Selesita tetap tutup kami di dalam pertama untuk Pak Kepala sekolah supaya kami bukan cuma duas, kan saya di seluruh syukur, tapi sebanyak-banyak ujim sampai dua di seluruh datang kebuah kami jadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala sekolah itu bersama keluarga besar Kepala sekolah-sekolah juga dengan masyarakat yang sudah membacakan soft copy-nya nanti mungkin lanjutannya nanti kami sampaikan kepada Pak Berjan oke Pak, Pak Kembalah terima kasih oke, terima kasih sampai ketemu, saya tutup Bapak Yahweh memberkati, silahkan dilanjut Pak Erwan terima kasih ya, selamat untuk KPI Yahweh Family selamat sekali lagi silahkan dilanjut dengan Pak Erwan terima kasih Bapak Yahweh memberkati Aleluya terima kasih terima kasih